Sikat Mafia Perdagangan Orang Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terasa macet tanpa pergerakan. Para pelaku sindikat dengan modus memberi tawaran pekerjaan keluar negeri tetap bebas beraksi. Seolah-olah ada tangan-tangan tak tersentuh yang melindungi sepak terjang mereka. Keluhan atas macetnya penegakan hukum terhadap TPPO disuarakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani. Ia bahkan terang-terangan bersuara ada oknum-oknum institusi negara yang ikut terlibat sehingga para pelaku sindikat sulit dijerat. Sesungguhnya ini hal sangatlah disesalkan. Manakala pejabat dan penjahat berkolaborasi di ruang gelap. Mereka tidak segan-segan mengorbankan warga negaranya sendiri yang rela meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan mata pencaharian. Ketika para mafia mereguk cuan, sesama anak bangsa justru hidup dalam penderitaan di negeri orang. Ini tentu tidak boleh terjadi lagi sampai kapanpun. Kuncinya ada pada penegakan hukum tanpa pandang bulu termasuk membersihkan institusi negara dari oknum-oknum pengkhianat. Komitmen itu sudah disampaikan Beni dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan BP2MI bersama Menko Poluka Mahfud MD di Batam Kamis 6 April lalu. Ia bahkan sudah mengultimatum pegawai BP2MI yang terlibat perdagangan orang akan berurusan dengan hukum. Komitmen tersebut tentu kita apresiasi, tapi di saat bersamaan harus kita uji. Jangan hanya ucapan janji, tapi mesti mewujud dalam sebuah bukti. Publik perlu disodorkan dengan fakta bahwa BP2MI tidak termasuk dalam institusi negara yang oknum-oknumnya ikut terlibat sindikat. Jangan sampai Beni menuding institusi lain, tapi sejatinya sapu kotor itu justru mereka yang miliki. Sebaliknya, ketika BP2MI terbukti bersih, publik tentu punya harapan besar bahwa pekerja migran memang mendapat jaminan perlindungan. Mereka bekerja di luar negeri sebagai individu yang bebas, bukan korban perdagangan orang. Namun, BP2MI yang bersih barulah setengah jalan untuk menghentikan praktek kejahatan perdagangan orang. Separuhnya lagi ialah dengan membersihkan oknum-oknum berseragam institusi negara. Beni harus berani mengungkap ke publik siapa saja oknum tersebut dan dari institusi mana mereka berasal. Tanpa keberanian untuk mengungkap, sindikat mafia TPPO mustahil dijerat. Lagi-lagi, anak bangsa yang menjadi korban perdagangan orang. Padahal negara seharusnya hadir untuk melindungi segenap tumpah darah sesuai amanat konstitusi. Di luar daripada itu, BP2MI tentu tidak bisa bekerja sendiri. Lembaga ini harus mendapat dukungan yang seluas-luasnya dari pemerintah. Ketika Menko Polhuka Mahfud MD di forum bersama, Beni menyatakan akan mendorong penegakan hukum, itu sebuah sinyalemen positif. Ia berjanji akan membawa hasil investigasi BP2MI ke dalam rapat pihak terkait di Jakarta. Publik tentu berharap agar janji Mahfud dapat direalisasikan. Penindakan TPPO jangan sampai macet. Sindikat harus dijerat. Praktik pidana perdagangan orang mesti disikat. Hah, satu yang kita harapkan dari Mahfud adalah agar janji yang diucapkan tidak berakhir anti-klimaks. Masih segar dalam ingatan ketika Mahfud membongkar adanya transaksi jumbo di Kementerian Keuangan. Kini malah seolah tak berujung tanpa kejelasan. Beni dan Mahfud sudah bersuara dan publik sedang menanti aksi nyata. Negara harus bisa mengungkap bagaimana bisa ada oknum-oknum tak tersentuh hingga bisa meloloskan tenaga kerja Indonesia atau TKI secara ilegal baik melalui jalur tikus ataupun resmi. Bila pejabat sudah mengungkap dengan terang-benderang tapi tidak bisa ditindaklanjuti, sama saja negara tidak berfungsi. Ini tidak boleh terjadi. Negara jangan sampai kalah dengan mafia. Sudah saatnya perdagangan orang dihentikan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas tidak pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih misalnya masih bersama kami di editorial Indonesia dan kita akan berbincang dulu Bang Don. Kita akan bertanya, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani. Pak Beni selamat pagi. Selamat pagi Mas. Pak Beni ini mungkin tadinya adalah rahasia umum, tapi setelah dibuka, ini akhirnya kita jauh tahu jadi pengetahuan umum. Tapi pengetahuannya terbatas Pak, karena yang disebut-sebut mafia, perdagangan orang ini kan kita belum tahu. Mungkin, bukan mungkin, Pak Beni sudah tahu. Pak Mahfud yang juga ada di acara di Batam Maren juga sudah tahu. Pak Beni, siapa mafia itu Pak? Yang pasti begini Mas ya. Tiga tahun saya memimpin BP2MI, saya menangani kurang lebih 3.600 PMI yang dikembalikan ke Indonesia dari badan sakit. Tidak terapi sih, depresi, bahkan hilang ingatan. Dan itu diurus oleh negara, kedatangan mereka. Kita rujuk ke rumah sakit, dibiayai negara, kemudian ke pulangan ke kampung halaman, dibiayai oleh negara. Dan semua mereka, 90 persen adalah yang dulu berangkat secara tidak resmi. Itu jauh bahkan sebelum saya memimpin keberangkatan mereka ke luar negeri. Kemudian 1.800 peti jenazah masuk ke tanah air. Rata-rata 2 peti jenazah masuk lewat bandara maupun pelabuhan dan PLDN. Kemudian ada 91.000 yang dideportasi. 90 persen sakit jenazah maupun deportan. Mereka adalah yang dulu berangkat secaraankosudural ya. Nah, saya melihat ini ada fenomena bahwa sejak bertahun-tahun penempatan ilegal ini begitu kuat mengalir ke luar negeri. Yang herannya adalah sindikat dan mafianya. Ini tidak tertentu secara hukum. Saya mengatakan ini the untouchable. Nah, siapa mereka beriringan dengan penanganan-penangan itu. Kemudian saya mencoba membentuk Satgas secara internal, melakukan pencegahan di lapangan. Dan selama 3 tahun saya memimpin, alhamdulillah, kurang lebih 7.462. Itu kita selamatkan bahkan dari 45 penggerebegan. Itu saya memimpin 25 kali penggerebegan. Terakhir di Bekasi 161 ibu-ibu perempuan. Itu kita selamatkan. Nah, ini lebih banyak memang yang menjadi kuat mengenai ini perempuan. Pak Benny, ini kan mafia pasti ada kerjasama dengan oknum di instansi kementerian atau lembaga. Mungkin saya tidak tahu ya. Yang tahu kan Pak Benny. Tapi mau tanya dulu Pak, BP2MI, Anda bisa jamin bersih tidak Pak? Insya Allah ya. 8 bulan lalu saya memecat salah satu ASN. Padahal usia pensilnya hanya tinggal 1 bulan. Saya diberi pertimbangan untuk tidak memecat. Saya katakan tidak. Satu menit pun dia menjelang pensiun, pemecatan saya lakukan. Bahkan saya konferensi tes, pemecatan itu saya live FB agar sanksi sosial juga dilakukan. Ada dua orang, satu perempuan. Dalam 12 bulan ya, kita tunda kenaikan jabatannya. Ini pukti bahwa kita punya komitmen yang sangat kuat dan keras. Saya tidak ingin hanya menunjuk hal yang rengecek di luar. Berarti sekarang yang kita harapkan membuka mafia itu siapa Pak Benny? Pak Mahfud atau siapa Pak? Ya gini, ketika kasus Johor Bahru ya, yang berangkat kurang lebih 50 dan 22 orang meninggal karena ada perahu yang tenggelam. Saya perintahkan deputi saya, Irjen Polisi Ahmad Kartiko, memimpin tim penyelidikan dan itu saya ingin jadikan pintu masuk. Ternyata membuktikan ada keterlibatan dari mereka yang memiliki atributif-atributif kekuasaan. Ada Oknum TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, kemudian Polri. Dan saya sebut ke publik, ini era transparansi, ini kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh ditutup-tutupi. Dan saya ingin negara saatnya hadir, negara tidak boleh kalah melawan mafia dan sindikat di negara ini. Nah sekarang, siapa yang memiliki tanggung jawab pernegakan hukum? Itu tidak, B2MI sebetulnya. Baik, jadi terakhir sudah disampaikan ke Pak Mahfud. Pak Mahfud berjanji akan menuntaskan kasus ini ya Pak Bini ya? Ya insya Allah beliau akan segera menuntaskan kasus ini. Saya bahkan terang-terangan dalam rakor mengatakan di hadapan Panglima, di hadapan Lekapolit, di hadapan Pak Mahfud, Menteri. Saya katakan negara ini lumpuh, negara ini tidak berdaya, dan ini memalukan dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Bagaimana negara yang mengaku masyarakatnya religius, negara yang mendiklas sebagai negara hukum, tapi penempatan pekerja kok dikendalikan oleh sindikat dan mafia? Itu yang kemudian saya dorong, ayo saatnya negara tidak boleh kalah. Negara ini tidak ditakdirkan Mas untuk kompromi, bernegosiasi dengan para penjahat. Tidak, dan tidak boleh mentolelir segala bentuk kejahatan. Kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa, jangan sampai kemudian sudah dibuka, sudah disampaikan, tapi tidak ada ujungnya ya. Kita tunggu nanti, mungkin Pak Mahfud yang akan mendorong ini supaya dibuka terang-benderang. Untuk saat ini terima kasih Ketua BP2MI, Beni Ramdhani, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Beni. Ini sesuatu yang sangat menarik, Bandun, tapi kita harus bahas selepas jeda dan masa. Angkanya luar biasa. Kita akan jeda dahulu, Pak Misal tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium ePaper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui ePaper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Tadi sebelum jeda, Bang Don, Pak Benny Ramdhani, Ketua BP2MI, mengatakan bahwa sudah sempat tersebut di bagian akhir ya. Bahwa ada oknum-oknum dari sekian instansi yang terlibat di dalam mafia. Persis itu akan ditindaklanjuti atau nanti akhirnya silaturahim juga, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, kan editorial hari ini meminta supaya itu ditindaklanjuti. Jadi jangan hanya sampai di statement. Katakanlah ini akan menjadi amunisi baru bagi Pak Mahfud MD gitu. Untuk kemudian meledakkan ini gitu. Mungkin datanya lebih akurat dibandingkan sebelumnya misalnya. Tetapi poin kita adalah ujungnya harus ada langkah konkret. Jangan hanya sekedar ini kemudian diramein lalu kemudian tidak ada konkretnya. Ingat, Leo, angka-angka yang disampaikan Pak Ramdhani tadi itu menakutkan. Ini berat sekali dan itu ada 3.600 pekerjaan migran dipulangkan karena sakit, ada 1.800 peti jenazah balik ke sini. Ada 91.000 deportasi. Dan angka itu bukanlah angka kecil. Ini harus melibatkan begitu banyak orang di dalam negeri. Tetapi kemudian ada mahasiswi kandidat dokter kriminologi di UI, kasih WhatsApp sama saya. Dia mengutip sebuah jurnal mengatakan bahwa ini melibatkan 25 juta orang secara global. Jaringannya. Jaringannya. Lalu kemudian menghasilkan bisnis 150 miliar USD. Jadi kalau kita lihat seperti ini, agak masuk di akal bahwa begitu banyak orang yang ikut di dalamnya. Tadi kan sudah disebutkan. Tentu kita menyebutnya oknum ya. Ada oknum TNI, ada angkatan laut, angkatan darat. Karena kemudian kita tahu juga pasti di luar itu ada orang imigrasi, ada orang di pelabuhan, dan seterusnya. Misalnya begini, dari temuan yang ketika Romo Pascal di Batam itu, itu pola penyeludupan itu mulai dari kode khusus di tiket kapal. Lalu kemudian ada karpet merah tanda kutip di pintu imigrasi. Lalu kemudian ada pemaksaan dengan situasi yang mencekam ketika sudah sampai di feri. Di dalam feri. Lalu kemudian itu yang ke Malaysia ya. Kalau di sana ada penjemputan dengan bus dua tingkat, itu menggambarkan begitu banyak orang bukan? Jadi kalau lihat begitu. Lalu pintu resmi antara pelabuhan di Batam dan Johor Baru itu, itu salah satu pemainnya katanya. Kalau paspor VNI itu di blacklist karena ilegal, paspornya bisa diputihkan tanda kutip setelah dia membayar 12 juta rupiah melalui jasa seorang calo yang dipanggil kapten. Artinya kan begitu banyak tadi orang-orang yang ikut di situ. Jaringannya begitu panjang, jadi organize. Oke. Ini menjadi masalah serius sekali. Sangat. Kita coba dengarkan dulu Bang Don bagaimana pendapat dari Pemisah Metro TV terkait hal ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi Bang Edward. Selamat pagi Pak Edward. Kita sangat prihatin dengan kejadian terjadi. Sudah berlangsung lama. Menurut Pak Benny tadi, ya yang sudah disampaikan oleh diulang oleh Bukdom juga, sekian banyak korban-korban yang meninggal, yang deportasi, yang sakit, dan sekian. Nah yang saya sesalkan, kenapa harus one man show maksud saya gitu loh. Pak Benny kan bisa langsung melaporkan kepada pejabat petugas hukum lah. Pasti ditindak lanjut, tidak ekspos. Kenapa harus one man show, harus Pak Mahabud, Pak Mahabud, Pak Mahabud. Kayaknya Pak Mahabud itu superior sekali. Maksudnya kan sebelumnya mereka sudah ngambil tindakan. Datanya sudah, menurut dia, dia sudah bentuk sasgas. Dan sudah ketahui oknum-oknum yang melakukan. Laki-laki nyalapor kok. Nah kenapa harus sekarang harus ya kayak menyebar. Jadi tindakannya menjadi lama gitu loh. Tertunda. Kita prihatin. Ini gambaran bahwa kita heran, Vietnam itu negara miskin loh Pak. Kok orang kita teriming-imingi untuk kerja di sana dengan gaji besar. Saya rasa jauh lebih makmur kita dari Vietnam. Itu lah. Itu gambaran yang pertama. Ada apa ini? Nah jelas, sekarang BP2MI ini, kan mereka yang paling tahu di mana itu akan ditempatkan. Karena merupakan perlindungan. Tetapi yakin orang-orang di dalam ini juga yang memberi informasi. Pasti ada orang-orang di dalam ini yang terlibat. Yang menyalurkan tenaga-tenaga kerja. Di samping kemudahan-kemudahan yang diperoleh adanya kolaborasi antara pendong-pendong pejabat yang beratribut. Itu yang disampaikan. Nah kita sesalkan mudah-mudahan. Oke lah, sekarang sudah terlanjur Pak. Sudah heboh, sudah rami. Kita harapkan betul seperti harapan kita semua. Ini bisa ditanda lanjuti dengan segera. Karena jangan lagi ada korban-korban bangsa kita yang jadi korban penyipuan-penyipuan tenaga kerja ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Eduard di Bengkulu untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Eduard ada Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Pak Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Leo dan Bosko, salam selamat, salam kenal dulu ini. Pertama kali saya masuk di Metro TV. Ya Pak Ridwan. Pagi hari ini. Ya, pendapatan Anda Pak, bagaimana Pak? Ini mafia perdagangan orang, menyikatnya seperti apa? Ya, saya mengingatnya begini. Kita punya mea ya, masyarakat ekonomi Asia. Ada perjanjian di latarangan. Ya Pak. Perjanjian perjanjian ya. Ya kan? Yang kedua adalah kita punya ketenaga kerjaan. Nah, mereka sebelum ke sana tentu data-data mereka itu kan palit Mas Leo dan Mas Don Bosko ya kan? Nah, kenapa setelah ini yang lewat laut dan darat ya? Yang darat ilegal gitu. Nah, setelah sampai ketujuan, data mereka itu kan bisa hilang. Itu kan aneh sekali gitu kan? Nah, ini perlu disikapi juga. Padahal Indonesia itu mumpuni sudah dengan teknologi ya. Yang terbesar melalui gadget-gadget ini. Wajah-wajah kita sudah direkam di KTP kita gitu kan? Nah, tidak mungkin. Kemudian kepolisian juga, walaupun orang sudah meninggal bisa dideteksi kok lewat DTI itu gitu kan? Nah, ini aneh sama sekali dengan Mas Leo. Jadi, saya berharap ini bukan hanya peran pemerintah saja di pusat, tapi peran daerah juga ketenaga kerjaan. Sumber daya alam kita banyak seperti penelpon tadi mengatakan. Tapi manajemen sumber daya manusia dan MSDA kita ini yang kita belum bisa mengolah manajemen bagaimana untuk orang itu tidak keluar menjadi PRT dan pekerja sawit saja di sana. Karena banyak teman saya juga pernah sudah meninggal. Di beliau banyak menceritakan hal-hal yang di sana itu yang tidak menyenangkan dan memang kita di ekspulasi bagi sumber manusia. Sekian, terima kasih. Salam sehat, Mas Leo. Assalamualaikum, Bang Neto Teddy. Ya, walaikumsalam. Terima kasih Pak Ridwan di Kalimantan Timur, Pak, untuk pendapatan Anda. Selamat pagi. Ini kembali, tadi Pak Edward langsung mempertanyakan itu, Bang Don. Kenapa sih tidak lapor saja ke aparat penegak hukum? Kok ke Pak Mahfud MD semua? Memangnya hebat sekali Pak Mahfud katanya begitu, Bang. Ini bagaimana nih, Bang Don? Ya, itu pertanyaan yang menarik dan pertanyaan biasa dan itu sangat wajar ya. Itu yang terjadi bahwa kemudian kenapa sih lanjut saja lapor ke situ? Iya. Cuman kan selalu ada keraguan. Ini kan melapor ke situ jadi nanti kemudian disapu oleh sapu kotor. Makanya editorial hari ini bertanya dulu tentang lembaga yang dipimpin oleh Pak B ini sendiri. Yang tadi sudah dijawab tuh, Bang? Sudah dijawab. Insya Allah bersih katanya begitu. Ya, kalau kita lihat usahanya sih, angka-angka yang mereka handle itu besar. Walaupun kalau kita lihat, Leo, angka yang sampai ke proses peradilan itu, itu sangat sedikit sebetulnya kalau lihat angka itu. Kan tadi kita baca angkanya. Ribuan-ribuan tadi ya kasusnya? Iya, ini ada 3 ribu kasus, ada sekian yang mati, ada begitu ada 90 ribuan yang deportasi. Yang masuk ke pengadilan itu kan dari TPPO ini baru ratusan. Kalau kita lihat angka yang saya bacakan pertama sekali tadi. Hanya ratusan ya? Hanya ratusan. Yang berproses ke pengadilan. Iya, yang diproses. Jadi itu masih jauh sekali gitu. Jadi kalau lihat itu, mestinya kalau betul-betul aparat bekerja, mestinya sih tidak cuma ratusan gitu. Mestinya juga harus sampai ribuan gitu. Makanya memang jadi pertanyaan, loh bagaimana dengan penegakan hukum ini gitu? Betul, sekarang disampaikan ke Pak Mahfud. Nah, bukan soal kenapa harus disampaikan ke situ. Menurut saya itu juga jalur yang benar. Karena orang seperti Pak Mahfud kan menkopol hukam. Membawai TNI, membawai polisi, kebaksaan, ada di situ. Walaupun ketika proses perkara berlanjut kan tetap independen. Tapi paling tidak, eh ini angkanya begini, kenapa ini tidak jalan? Atau jangan-jangan sudah lapor tapi tidak ada tindak lanjut. Mungkin juga, kita belum tahu. Kita belum cari tahu lebih jauh tentang ini. Hanya Pak Mahfud yang tahu. Tetapi kalau bisa, kalau lihat angka itu, ini bisa meledak juga seperti angka 349 triliun kemarin. Walaupun orang bertanya tentang akurasinya kan, proses pidana asalnya karena belum ditemukan semuanya. Jadi memang agak susah. Tapi kalau ini angkanya lebih akurat, menurut saya sih ini kerja besar. Di headlines tadi sudah kita dengar juga sama-sama Bang Don Kapolri yang sudah ditanyakan oleh anggota Dewan Komisi 3. Dan Kapolri berjanji akan menuntaskan. Dan tadi ada pernyataan awal yang saya tangkap betul, benar ada tindak pidana perdagangan orang. Itu kan akhirnya diakui dan kemungkinan besar juga melibatkan oknum anak buahnya. Kalau Polri sudah mengatakan gitu, saya belum mendengar Panglima TNI misalnya. Karena tadi sudah sempat tersebut juga oleh Pak Beni Ramdhani. Ada oknum-oknum yang berseragam itu. Ini kira-kira benar-benar bisa kemudian ditekan habis Bang? Atau seminimal mungkin? Atau jangan-jangan kita hanya melihat drama yang lain lagi nih Bang? Leo, kita sering sekali mendengar bagaimana janji dan statement kan? Jadi kita termasuk sering kutip begitu. Cuma seperti apa di lapangan, apakah itu dijalankan atau tidak. Kita membutuhkan waktu untuk kemudian melihat lagi lebih ke bawah. Lebih bagaimana apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Misalnya kata Pak Kapolri akan menindak lanjut itu. Lalu kemudian sudah sampai ke Pak Mahfud. Kita juga akan lihat seperti apa tindak lanjutnya. Kan kita harus lihat proses ini. Kebetulan ini soal lama. Tapi kemudian baru kemudian dimunculkan lagi sekarang ini. Dan kita berharap akan ada follow up konkretnya. Jangan sampai kita hanya terbuai oleh statement-statement dan janji-janji gitu. Biasa juga kita tahu bahwa DPR banyak bicara di situ. Nanya di situ. Tapi kita tidak tahu apakah pelaksanaannya mereka juga kontrol. Seperti apa begitu. Ya kita akan lihat itu Leo. Kenapa kemudian ini menjadi sesuatu yang ada sebagian orang mengatakan begini Bang. Ini maafkan juga mereka mungkin karena terbiasa hanya melihat angka begitu ya Bang Don. Ah ini kan baru 3 ribu. Padahal penduduk Indonesia kan ada 200, hampir 280 juta orang. Ya sudah ini kan hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia. Ya diselesaikan saja. Tidak usah dibuat ribut. Tidak usah dibuat gaduh. Lalu kenapa ini kita harus perhatikan perdagangan orang ini? Betul. Belakangan ini kan kita dulu pikir yang begini itu terjadi hanya di Malaysia. Tapi kita juga tahu ada puluhan yang di Phnom Penh. Lalu kemudian tadi juga ada puluhan yang ada di Vietnam. Di Ho Chi Minh. Kalau lihat seperti ini kan ini mafia bekerja dengan sejumlah daerah tujuan yang begitu beragam sekarang. Nah tadi problem kita adalah bahwa ya kok bisa begini. Ya lingkarannya banyak. Persoalan kita adalah persoalan kemiskinan. Persoalan kita adalah karena ada janji-janji cara mereka merekrut tentang duit yang besar. Tentang uang yang besar. Lalu pendidikan orang-orang kita juga masih sangat rendah. Makanya orang yang terlibat dalam perdagangan orang. Objeknya kan mereka yang tidak tamat SD. Orang-orang lemah ya. Mereka yang hanya tamat SD. Orang-orang yang, orang-orang lemah. Dan orang-orang lemah adalah orang-orang yang tidak bisa bersuara. Ditambah lagi dengan kerja oknum yang kemudian membuka jalan untuk kemudian membuat penindasan seperti ini. Atau berakibat penderitaan kepada warga kita gitu. Ya itu menurut saya persoalannya jadi besar. Tindak kriminalnya besar. Nah sekarang kenapa? Kok kita kan banyak penduduknya dan seterusnya. Apakah hanya kita gitu? Kita tidak mendengar Filipina seperti kita gitu. Karena mereka mengirim orang yang lebih terdidik. Kalau kita ke Timur Tengah atau ke UAE dan seterusnya kita akan tahu orang yang jaga toko, jaga apa gitu. Kita di ART gitu. Itu bedanya. Baik. Masalahnya kan juga kita masih memegang teguh Undang-Undang Dasar Part V. Yang kalau kita ingat pembukaannya kan negara wajib melindungi setiap warga negaranya. Bagaimana ujung dari kasus ini Bang? Karena itu yang selalu kita tanyakan. Akan kita bahas di bagian berikut. Pemisah Tata Bersama Kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemisah kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Rp349 triliun. Kelihatannya akhirnya tidak seperti yang diperkirakan di awal. Kalau kasus tindak pidana perdagangan orang ini, apakah nanti juga akan meniru kasus itu Bang? Atau kita akan benar-benar melihat langkah terobosan bahwa kemudian akhirnya yang dibilang oknum-oknum aparat mafia itu Bang? Benar-benar ditertibkan Bang. Bagaimana Bang Don? Berharap, Leo. Berharap. Apakah benar-benar begitu? Saya juga tidak bisa memberikan keyakinan apapun. Kecuali kita berharap. Kita juga tidak, mungkin tidak perlu pesimis. Memang persoalan kita kan adalah karena ada aparat sendiri atau oknum aparat yang menjual sesama warga. Dan itu sangat tidak manusiawi. Dan itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Tadi kalau Pak Benny Ramdhani menyebut oknum-oknumnya, dan itu kan melibatkan begitu banyak orang. Mata rantainya seperti itu, tapi kemudian yang kita tahu adalah begitu banyak orang kemudian mengalami masalah. Begitu banyak orang yang semula berharap akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, ternyata yang dia peroleh adalah atau yang dia alami adalah kehidupan yang lebih buruk. Dan bahkan berujung pada pulang hanya tersisa jasadnya. Kematian. Kalau lihat seperti ini kan, ya sekali lagi ya, it is a must. Jadi harus ada follow up-nya, harus ada tidak lanjut. Angka-angka yang kita lihat kemudian begitu jomblang dengan angka penindakan, paling tidak yang sampai ke pengadilan, itu memperlihatkan bahwa sebetulnya kerjanya kita itu terlalu sedikit dibandingkan dengan kasusnya. Artinya sangat diharapkan, benar Pak Edward, ini harus dilaporkan. Tapi ya kembali lagi, kan mereka yang bekerja, tugas kita adalah selalu mengingatkan. Lalu kemudian DPR juga harus mengawasi ini gitu. Ya kita menyimpan harapan untuk itu. Nah pertanyaannya begitu Bang, ketika ini ya, ketika kasus ini coba dituntaskan, kan kita berhadapan-hadapan dengan oknum-oknum yang berseragam. Dan banyak jumlahnya berarti. Dan banyak, dan mereka juga punya kekuatan Bang. Yang kemudian bisa juga menyerang balik dalam tanda petik, melawan, menghambat, dan jangan-jangan semoga tidak ya, juga menyerang kita ini di sini Bang. Nah pertanyaannya, kalau itu memang benar-benar mau dituntaskan, apa memang bisa Bang? Karena mungkin akan berhadapan-hadapan dengan institusi tempat oknum-oknum ini berada. Bagaimana Bang? Kalau kita konsisten dan punya peradapan hukum yang baik, hal-hal seperti ini mestinya tidak boleh pernah terjadi. Dan tidak ada kata untuk tidak bisa gitu. Tapi problem kita kan, mafianya justru ada di seputar-seputar penegak hukum itu juga. Kan itu kan jadi lingkarannya kayak lingkaran setan, dimana kemudian kita akhirnya sulit untuk melihat memulai dari mana. Tetapi kan harus dimulai, Leo. Pokoknya selama hidup kita masih boleh tetap berharap. Jadi jangan pernah berhenti dengan harapan-harapan ini. Lalu kemudian jangan pernah berhenti untuk melihat semua ini. Jangan pernah berhenti untuk menjadi watchdog. Jangan pernah berhenti untuk mengatakan sesuatu yang kita lihat ada hal yang tidak beres, apalagi soal-soal kemanusiaan seperti ini. Sambil berharap pemerintah atau aparat dari waktu ke waktu lebih baik dan lebih baik. Dan untuk busa lebih baik itu elemennya begitu banyak. C3-4 busnya begitu banyak untuk kemudian membuat itu lebih baik. Kita selalu boleh berharap seperti itu, Leo. Kita akan melihat dalam waktu dekat orang yang sekarang ada di layar tadi barusan, Pak Mahfud MD, akan segera menindaklanjuti temuan ini? Atau jangan-jangan menjadi lebih berhati-hati lagi dan akhirnya jadi tidak sampai ke ujung juga Pak Mahfud MD menuntaskan kasus ini? Tidak boleh ada langkah mundur. Jadi kita berharap Pak Mahfud ya kalau memang yang kemarin bomnya seperti itu. Agak kurang akurat begitu ya? Ya, ini bom yang menurut saya amunisi baru. Betul kata Pak Edwan. Jangan hanya Pak Mahfud, Pak Mahfud aja. Jadi orang, ya para penegak hukum harus bergerak lah. Masa kita tidak malu sih, Leo? Baik. Kita tidak boleh... Memakan uang dari penderitaan orang. Itu dia. Kita harapkan kita semua masih punya hati nurani. Bang Don, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemisah BP2MI tentu tidak bisa bekerja sendiri. Lembaga ini harus dapat dukungan yang seluas-luasnya dari pemerintah dan juga dari kita. Penindakan tindak pidana perdagangan orang jangan sampai macet. Sindikat harus dijerat. Praktik pidana perdagangan orang harus disikat. Kalau pejabat sudah mengungkap dengan terang-terangan tapi tidak bisa ditindaklanjuti, sama saja negara kita kalah dengan mafia perdagangan orang. Sudah saatnya perdagangan orang dihentikan. Saya Lona Samusibu, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini. Tetap jaga hati nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.